Apakah waktu itu ada semacam perjanjian bahwa ini untuk Gubernur, Anda berdua baik Pak Sandi maupun Pak Anies harus memahami itu. Apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Ya ada itu, saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon. Karena dia yang men-draft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya karena dia yang menulis, yang kita tanda tangan ini bertiga. Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan dan sosok Fadli Zon itu yang melihat, merumuskan dan meramu tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri. Apakah seperti yang saya bayangkan tadi, saya sampaikan tadi atau gimana? Detailnya nanti Pak Fadli tapi memang ada beberapa poin. Menurut saya cukup detail apa yang disepakati dan termasuk juga. Karena itu kan di awal dari koalisi dan di awal dari pembentuan Paswati, melingkupi tahapan.